Intro Yuk teman-teman, mari kita sahabat-sahabat Muji, menyembah, dan meninggikan nama Tuhan Intro Bapakku datang padamu Naikkan ucapan syukur Atas kasih tak lupa Muji, yang indah setiap hari Bapakku datang padamu Naikkan ucapan syukur Atas nasi anubrahmu Yang indah setiap hari Pagi hari Siang hari Sore dan malam hari Tak hentinya Mengucap syukur Atas kebaikanmu Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal lagi Bapakku datang padamu Naikkan ucapan syukur Atas kasih Atas kasih Tak hentinya Tak hentinya Mengucap syukur Atas kebaikan Tak hentinya Tak hentinya Kayaknya Baru kemarin Kita ketemu Satu minggu itu Berasa cepat banget Gimana Adik-adik Rasain yang sama gak? Adik-adik Tahu gak Kalau Waktu itu Sangat berharga Kenapa? Karena Waktu yang sudah Kita lewati Tidak bisa diulang lagi Sebagai anak Tuhan Ada dua hal yang harus kita sadari Yang pertama Bahwa Waktu Adalah pemberian ala yang sangat berharga bagi kita Untuk itu Pergunakanlah waktu dengan baik Dan tidak menyanyiakannya Kalau ada pilihan Misalnya nonton TV Main bola Mengerjakan PR Nah kira-kira Mana yang adik-adik prioritaskan? Pastinya yang benar Mengerjakan PR dulu Baru yang lainnya Yang kedua Waktu yang diberikan kepada kita Adalah waktu yang terbatas Dan tidak akan kembali lagi Jadi ingat dengan bangsa Israel Karena bangsa ini sering tidak taat Sehingga Dia berputar-putar di padang gurun Setelah keluar dari Mesir Tuhan terus mengertai bangsa Israel Saat persediaan makanan yang mereka bawa habis Tuhan memberi mujizat Tuhan menurunkan mana dari langit Saat mereka tidak taat dan bosan dengan mana Tuhan memberi mereka makan buru puyuh Tuhan juga memberi mereka minum Tapi mereka tidak taat dan terus bersungut-sungut Sehingga Tuhan menyuruh Musa untuk memukul batu dan keluarlah mata air Tuhan juga memberi kemenangan bagi mereka Saat Musa mengangkat tangannya Bangsa Israel jadi lebih kuat Tetapi saat Musa menurunkan tangannya Mereka menjadi lemah Pada akhirnya Tuhan membuat bangsa Israel menang melawan bangsa Amalek Bangsa Israel tetap tidak taat dan bersungut-sungut Sehingga Tuhan menghukum mereka dengan ular berbisa Tapi Tuhan berbalas kasihan kepada orang yang bertobat Dan Tuhan menyuruh Musa membuat patung ular tembaga Sehingga siapapun yang melihat patung itu Mereka akan tetap hidup sekalipun sudah digigit ular Karena ketidaktaatan bangsa Israel inilah Mereka harus berjalan di padang gurun selama 40 tahun Sebelum akhirnya Yosua membawa bangsa Israel yang tersisa Masuk ke tanah yang Tuhan janjikan Jadi adik-adik mulailah mengatur waktu yang baik Bagaimana caranya 1. Menentukan hal yang paling penting Jadi adik-adik belajar lakukan yang paling penting dulu ya 2. Mengatur waktu atau jadwal kegiatan Apa yang harus dikerjakan dengan waktu yang tersedia tersebut 3. Selesaikan tugas dengan teratur Tidak perlu buru-buru melakukan tugasnya 4. Disiplin Jangan menunda-nunda pekerjaan atau tugas Buang hal yang sia-sia Misalnya nonton berlebihan Bermain Dan lain-lain 5. Adik-adik Nah, adik-adik Adik-adik harus punya komitmen Untuk belajar mengatur waktu dengan baik dan benar Karena itu penting buat pertumbuhan kerohanian kalian Demikianlah Sharing kakak hari ini Jangan lupa Membagi waktu dengan baik dan benar Dan sampai ketemu lagi minggu depan Daaaah Sub indo by broth3rmax Taat tidak mengeluh Aku mau jadi anak taat Mengerjakan dan menyelesaikan tugas Sampai selesai Melakukan lebih baik dari yang diharapkan Aku mau jadi anak taat Taat selalu Aku mau jadi anak taat Halo nama saya Maxwell Saya ingin berbagi tips manajemen waktu yang Tuhan sudah percayakan untuk kita semua Pertama-tama kita harus mengutamakan nomor 1 Tuhan contohnya seperti berdoa dulu waktu bangun pagi Nomor 2 keluarga Contohnya jika diajak teman atau keluarga harus mendahulukan keluarga Nomor 3 sekolah Contohnya kita harus sekolah setiap hari Jangan suka bolos Nomor 4 melakukan hobi dan kita berteman dengan siapa saja Untuk membagi waktu dengan baik Kita bisa membuat jadwal aktivitas sehari-hari dengan dibantu oleh mama Dan kita pun harus mempunyai komitmen untuk melakukannya Dan bisa meminta tolong pada mama dan papa untuk membantu mengingatkan Terima kasih telah menonton!